Halo selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang di segmen acting review ini adalah video acting review yang keempat kalau nggak salah yang dividiokan ya kalau acting reviewnya kayaknya kita udah bikin ada mungkin seratusan lebih teman-teman bisa membacanya di websitenya Aku Aktor atau menonton video-video sebelumnya kita sebelumnya udah sempat bikin acting review Marin is Black Bottom kemudian Hillbilly Elegy The White Tiger terakhir kemarin kita bikin The White Tiger dan sekarang di acting review yang keempat ini kita akan membahas sebuah film yang rilis di Netflix tanggal 7 Januari 2021 teman-teman pasti udah udah tau karena udah baca judulnya juga ini adalah sebuah film yang dibintangi oleh Vanessa Kirby dan Shia LaBeouw judulnya Pieces of a Woman film yang rilis di Netflix dan mencuri perhatian banyak pihak karena permainan Vanessa Kirby dan juga si Shia LaBeouw ini tapi kenapa kemudian kami menuliskan judulnya dalam tapi tipikal kenapa ya satu hal yang pasti karena salah satu alasan kenapa kita memilih film ini sebagai target acting review kita adalah karena memang banyaknya review positif yang hadir dari film ini terutama beberapa beberapa expert yang bilang bahwa Vanessa Kirby punya kesempatan besar untuk bisa masuk dan mendapatkan Oscar bahkan oke deh gak usah lama-lama lagi ini dia acting review Pieces of a Woman dalam tapi tipikal kenapa kami bilang dalam tapi tipikal kita bahas Vanessa Kirby yang kita maksud dalam tapi tipikal itu lebih sebenarnya dua-duanya ya Shia LaBeouw dan Vanessa Kirby tapi lebih condong ke Vanessa Kirby jadi buat teman-teman yang belum tahu Vanessa Kirby adalah aktris yang cukup sering muncul di beberapa film box office ya salah satu yang mungkin paling membekas di kepalamu adalah permainan dia ketika dia main di film Hobbes and Shaw barengan Jason Statham sama si Dwayne Johnson Johnson ya Dwayne Johnson ya itulah nah selain itu dia juga muncul di film-film action sejenis kayak misalnya Mission Impossible Fallout dan banyak lagi film yang lain dari banyak film itu dari banyak film itu kami selalu melihat permainan yang hampir tipikal atau sama gak ada perubahan fisik yang signifikan atau perubahan aksi fisik semuanya hampir selalu sama terutama ketika dia menjadi karakter yang kurang lebih sejenis sama-sama dingin gitu nah di Pieces of a Woman ini Vanessa juga gitu kami melihat kesamaan fisiologis baik itu bentuk yang diam atau bentuk yang bergerak sama-sama gitu tipikal bentuknya coba perhatikan baik-baik misalnya cara karakter ini memandang atau caranya memainkan mulut di bagian bawah mulut bagian bawah atau bentuk mulutnya secara keseluruhan tanpa bermaksud kita pengen bilang bahwa mengada-ngada atau mungkin sebagian dari kalian bilang memang gitu bentuk mulutnya persoalannya semua bentuk mulut Vanessa itu sama persis dengan dia di film yang lain itu persoalannya apalagi kalau kita melihat film yang karakternya sama-sama dingin kami bahkan menangkap pola dingin yang sama kenapa kita protes hal itu? sederhana aja kan setiap manusia yang dimainin sama Vanessa ini Vanessa Kirby ini itu berbeda semuanya meskipun sama-sama dingin tapi tetap manusia yang berbeda kan sehingga seharusnya bentuk dinginnya harusnya beda nah ini yang kami bilang tipikal bentuk dinginnya sama kami sebenarnya agak terganggu dengan permainan Vanessa yang tipikal itu kami melihat kami malah melihat kayak Vanessa di Hop and Shaw persis di Mr. Jones di Mission Impossible atau di film dengan tokoh dingin lain yang pernah dia mainkan dan jadi di piece of the moment kita melihat yang sama gitu image kami atas karakter yang punya kondisi emosi kompleks apalagi di 30 menit pertama film ini berjalan itu agak cukup sulit dibangun dan dipertahankan bahkan mungkin dari awal untungnya semua capaian fisiologis yang mirip dan permainan yang tipikal itu berhasil di cover dengan permainan emosi yang dalam respon yang baik dan permainan yang secara keseluruhan sangat bisa dipercaya khusus untuk Vanessa kita gak perlu ngebahas soal capaian suara terutama perubahan warna suara karena seperti yang kami bilang selain bentuk acting yang tipikal warna suaranya pun juga gak ada perubahan sama sekali aksennya jelas berubah kalau sebelumnya dia kan kerasa British banget gitu ya kalau di Martha tokohnya di Piece of a Woman ini aksennya berubah jadi American kami semakin yakin bahwa ada perubahan aksen karena memang di kredit title ditulis ada dua pelatih aksen khusus untuk si Vanessa Kirby tapi meskipun aksennya berubah permainan permainannya yang tipikal itu tetap mengganggu kita tetap mengganggu banget itu oke lah kita gak usah membicarain itu ya kita langsung aja bicara soal acting Vanessa dari aspek yang lain kita bicara soal permainan emosinya serta betapa permainan Vanessa itu sangat mudah dipercayai salah satu adegan yang menurut kami sangat mudah dipercayai emosinya intens perhatiannya pada ruang dan waktu peristiwa tidak terputus sama sekali sangat fokus dan punya kesulitan yang besar adalah adegan awal dan kami bisa bilang golden scene film Piece of a Woman itu di awal di adegan ketika si Martha menjalani proses melahirkan nah di adegan itu semua aksinya sangat bisa dipercaya kami seperti bisa ikut merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh Martha di adegan ini long take lagi ya kami melihat Vanessa sepenuhnya sedang berusaha membuat dirinya selalu ada di ruang dan waktu karakter serta di momen saat ini here and now hal itu membuat semua respon dan aksi yang muncul dari Vanessa menarik relevan dan sangat hidup bahkan pada fase yang lain mampu memberikan hidup pada kawan main dan juga pada adegannya saking kuatnya permainan Vanessa kuat dalam satu aspek ya kuat banget memang sangat mudah dipercaya permainannya kami sempat nanya nih gimana dia bisa menjalani proses melahirkan yang sangat baik dan sangat mudah dipercaya atau kita bisa bilang believable di sebuah wawancara ya si siapa namanya Vanessa Kirby sama Amanda Saver di Actors on Actors nya Variety Vanessa itu bilang bahwa dia sebelumnya melakukan observasi dengan menonton banyak film dokumenter tentang persalinan membaca banyak hal soal proses bersalin tapi dia gak kunjung mendapatkan proses bersalin yang menurutnya tepat gak dapet-dapet dan dia bilang kayaknya emang harus nemenin orang bersalin tapi siapa yang mau ditemenin bersalin eh siapa yang mau ditemenin melahirkan sama orang yang bukan siapa-siapanya untungnya kalau Vanessa cerita itu dia dapat akhirnya seseorang yang mau ditemenin ketika dia melahirkan dan Vanessa menemani delapan jam dan melihat secara langsung semua proses persalinan itu nah kami rasa itulah yang membuat permainan Vanessa di adegan melahirkan kuat banget dan sangat mudah kami percaya bahkan membuat kami tanpa usaha lebih masuk ke dalam ruang imaj adegan jadi kita sebagai penonton effortless kita udah nonton biasa aja kita langsung dibawa kita gak perlu mengerjitkan dahi untuk aku harus berusaha untuk masuk dalam imaji ini gak perlu kita langsung dibawa sama si Vanessa kami bahkan beberapa kali mengerjitkan dahi karena ikut merasakan kesakitan yang dialami Marta jadi meyakinkan banget meyakinkan sekali permainannya itu dan bisa membuat kami yakin bahwa dia benar-benar merasakan perasaan sakit itu gitu itu kenapa kemudian kami bilang bahwa pertama ya kuncinya adalah pada observasinya si Vanessa Kirby itu yang kami kemudian berpikir bahwa ternyata benar data atas karakter itu sangat penting untuk membantu si aktor menyusun apa yang akan dilakukannya sekaligus memberikan pengalaman batin atas peristiwa yang dialami si karakter data dan observasi itu juga bisa membawa si aktor duduk di ruang image karakter dengan lebih settle dan kokoh kami juga ngerasa kalau yang jadi kunci menarik dan berhasilnya permainan Vanessa Kirby di adegan itu di adegan persalinan yang panjang itu yaitu observasinya dan momen dimana dia menemani perempuan melahirkan selama 8 jam disitu kalau dia tidak dapat momen itu mungkin permainannya gak akan sekuat itu setelah adegan itu berakhir kami kembali terganggu pada permainan tipikal Vanessa kami bahkan bisa bilang jika bukan karena adegan melahirkan tadi serta permainan emosi yang dalam dan kompleks kami akan menghentikan permainan Vanessa menghentikan memperhatikan permainan Vanessa dan lebih menikmati ceritanya saja bahkan kita mungkin gak nulis acting review-nya nah kuatnya permainan Vanessa serta daya tarik permainannya anehnya setelah adegan melahirkan selesai itu malah berkurang setelah itu kami cuma memperhatikan beberapa adegan yang kami rasa punya permainan emosi yang kompleks detail dan cukup dalam mungkin kerasa kurang karena tipikalnya masih kuat banget kali ya jadi adegan-adegan yang tidak kompleks jadi ya biasa aja buat kami lewat aja gitu nah di adegan misalnya ya beberapa adegan yang kami catat nih ya adegan ketika Martha dan suaminya si Sean yang diperhatikan sama Shia Lebov itu menemui dokter untuk meminta saran setelah Sean marah dan keluar Martha kemudian bertanya sama si dokter apakah ada kemungkinan menyumbangkan organ anaknya yang nanya itu loh terus kemudian dokter kan dokternya kan ngejawab gak mungkin tapi kalau menyumbangkan jasadnya untuk keperluan medis masih memungkinkan nah disana kita ngeliat laku yang aneh tapi sekaligus detail dan menarik coba diperhatikan baik-baik pas dokternya bilang bisa ada kemungkinan bisa tapi disumbangkan jasadnya sebagai apa kebutuhan pendidikan medis tiba-tiba ada senyum kecil itu menarik banget meskipun aneh ya dan jadi otot pipinya itu kayak ditarik ke belakang gitu sedikit akhirnya ada senyum kecil yang muncul kami awalnya sempat bingung meskipun menarik dan detail tapi pertanyaannya adalah kenapa bukankah laku itu malah justru memunculkan kesan kejam pada karakter ini apalagi karakternya udah dingin dari awal dibangun dingin apalagi setelah peristiwa melahirkan dingin gitu wah ini kejam banget nih nah sebenarnya apa yang sebenarnya dimau sama sutradara dan si Vanessa itu tentu kita harus bincang aktor ya sama mereka ya meskipun mungkin kesempatannya sangat kecil tapi kemudian kami menemukan jawabannya sendiri di beberapa adegan setelahnya jadi kita tuh ngeliat kayak si Vanessa menemukan jalan lain yang lebih baik untuk jasad anaknya selain dikubur seperti kebanyakan orang nah itu itu menurut kami ya gak tau menurut kalian apa arti senyum kecil itu atau bahkan apakah kalian ngeliat senyum kecil itu coba perhatikan baik-baik lagi di adegan lain dengan emosi yang kompleks permainan cukup detail serta upaya mendengarkan yang sangat baik terjadi saat Martha datang ke rumah ibunya lalu mereka berdua bertengkar sejak selesai peristiwa kematian bayinya kami memang melihat Martha yang jadi sangat dingin kita gak perlu ngebahas soal tipikalnya ya kita cukup tau aja bahwa bentuk dingin Martha itu sama seperti bentuk Vanessa di toko yang lain ketika adegan itu dia menjadi seorang wanita yang sepertinya menyembunyikan banyak hal dia menyembunyikan kesakitan hatinya kekecewaan serta kesedihannya Martha mungkin memang dibangun sebagai karakter yang gak pengen mengeluarkan banyak tenaga untuk marah-marah karena semua masalahnya sudah berlalu meskipun masih meninggalkan rasa sakit yang teramat sangat tapi dia gak ngebuang perasaan marah itu Martha justru malah menyimpan perasaan itu dan tanpa disadari menumpuknya di adegan pertengkaran dengan ibunya keluar semua emosi itu dan menarik intens dan masih di adegan yang sama selain emosi yang intens kita juga bisa melihat Vanessa itu mendengarkan dengan sangat baik perhatikan baik-baik bagian pas ibunya bilang kalau dia bisa aja masih ngebawa bayinya jika dia menuruti apa yang dikatakan sang ibu nah disana kami melihat respon yang tepat Vanessa berhenti di momen yang pas meresapi setiap kata yang diucapkan kawan mainnya dengan sangat baik kemudian mengeluarkan segala yang dipikirkan dan dirasakannya pada momen yang tepat satu hal yang pasti pada adegan ini gak ada upaya merancang itu yang menarik justru yang ada hanyalah upaya menjalankan Vanessa sama seperti yang dilakukannya di adegan melahirkan berusaha menjalankan bit per bit atau detik per detik peristiwa jadi gak ada merancang yang ada adalah menjalankan itu yang menarik prinsip yang menarik kemudian jika bicara soal permainan yang detail maka kamu bisa mendapatkannya ketika adegan persidangan coba dicek di adegan persidangan detail itu gak bisa terhindarkan karena kamera ngambil gambar di lehernya ya kan nah di adegan itu mau gak mau Vanessa harus menciptakan nadi karakter yang sesuai detaknya dengan adegan coba deh kalau kalian nonton perhatiin lagi mungkin di awal kalian agak bingung kok nge-shootnya leher apa maksudnya di shoot yang terakhir lehernya Vanessa perhatikan baik-baik ada pergerakan kecil di leher detak nadi itu loh di leher kan kita punya detak nadi itu menarik gambarnya menarik dan lebih menarik lagi adalah kecepatan detaknya si Vanessa itu menurut kami ya sesuai dengan adegan itu adalah bukti bahwa Vanessa ternyata bukan hanya berpura-pura tapi juga menjalankan kehidupan karakter luar dalam dan sepenuhnya utuh gitu dan masih di adegan yang sama coba perhatikan pas si pengacara nanya ke Martha pengacara lawan ya bukan pengacara dia kecek gimana cara dia bernafas kami ngerasa nafas itu sesuai dengan perasaan dan pikiran yang sedang terjadi pada si karakter atas respon pada peristiwa pada setiap pertanyaan pengacara pertanyaan tentang bayinya itu kan ngebawa si Martha ke masa lalu ke momen dimana ketika dia memeluk dan menggendong anaknya yang masih lahir yang baru lahir karena itu emosinya jadi terpantik emosi kenangan jadi emosi kenangan karakter jadi terpantik dan kita bisa melihat emosi itu terpantik perlahan gak mendadak pelan-pelan nafasnya mulai ngos-ngosan mulai ada upaya mengendalikan dan itu menarik banget kenapa kami bilang menarik relevan artinya apa Vanessa mendengarkan dengan baik mendengarkan secara seksama merasakan secara seksama dan merespon dengan tepat dia sekali lagi tidak merancang actingnya tapi dia menjalankan peristiwanya actingnya tercipta begitu saja karena dia mendengarkan kawan mainnya dengan baik prinsip acting is reacting itu penting sekali nah itu muncul di adegan pengacara itu di adegan pengadilan itu jadi terlepas adegan memperlihatkan nadi di leher itu mungkin cut atau mengambil shot lain ya tapi yang jelas di adegan itu detail banget luar dalam permainan si Vanessa itu itu menarik lalu gimana dengan si aktor liar Shia Leboe iya satu kata doang yang keluar dari permainan aktor ini liar aja liar dia memang liar banget dalam bermain dan itu kami pikir gak masalah karena relevan dengan toko yang dimainkan Shia si Sean itu yang kami pikir juga punya keliaran yang mungkin sama capaian fisiologisnya sedikit lebih baik dengan daripada Vanessa ada perubahan warna suara sedikit tapi tipis banget jadi lebih berat suaranya tapi tipis banget dan ada brewok selain itu kami tidak mendapati perubahan fisik yang signifikan kami cenderung mendapati pola permainan yang sama liarnya itu liar yang sama kayak aktor yang susah diatur sama tapi pola itu jadi bikin karakternya gak ketebak permainannya bahkan ada beberapa momen yang terlalu liar coba deh perhatiin momen di mana si Shia Lebov si Sean itu kan si Marta ketubanya pecah kemudian dia mau ngebuka celananya kemudian si Sean mau ngebuka celana dalamnya si Vanessa kami pikir upaya membuka celana dalam itu itu gak ditulis di script tapi dilakukan begitu saja sama si Shia Lebov untungnya Vanessa bisa merespon itu dengan sangat baik kalau gak mati dua-duanya itu yang kami sebut liar tapi lagi-lagi bertolak pada peristiwa dan masih relevan dengan karakternya itu yang menarik gak tahu kalau Shia Lebov dapat karakter yang lebih apa namanya manner gitu mungkin itu kalau itu muncul mungkin ya gak tepat lagi dengan karakternya terus perhatikan juga adegan pas si Shia harus nelpon 911 kan ada adegan dia datang jalan ke dapur nyari telpon terus kemudian berhenti sebentar terus keluar dari frame terus dimana telponku dimana telponku dia nanya itu kan kami pikir pas dia keluar dari frame itu itu tidak terencana atau menurut atau yang kami rasa lah itu gak terencana mendadak tiba-tiba improvisasi tapi relevan dengan karakternya kenapa kami bisa bilang begitu ketika dia masuk lagi terus ngambil hp hp-nya kan di depan mata jaraknya sama pintu tempat dia berhenti dan keluar dari frame itu mungkin cuma dua langkah dan gak mungkin gak kelihatan kan hp-nya logikanya kan gak mungkin gak kelihatan tapi ketika dia keluar dari frame itu kami pikir juga logis karena karakternya linglung bingung sehingga mungkin hal yang di depan mata jadi gak kelihatan buat dia gitu nah di adegan melahirkan itu baik Shia atau si Vanessa atau si Bidan semuanya bermain in the moment mereka semua menikmati setiap detik yang terjadi jadi semuanya berjalan sesuai dengan peristiwa dan berdasarkan peristiwa itu yang menarik banget dan lihat juga pas adegan ketika detak jantung si bayi turun oke yang sebelum dia keluar ya sebelum bayinya keluar itu kan Shia nemuin si Bidan terus nanya gimana nih gimana nih terus dia megang dadanya nah kami rasa laku megang dada itu itu relevan dan tepat banget tepat banget karena dia berusaha untuk menenangkan dirinya itu yang kami bilang segala laku yang di segala aksi yang dilakukan oleh si Vanessa Kirby Shia Lebov di adegan itu minimal di adegan itu di adegan panjang melahirkan itu itu aksi yang sesuai dengan peristiwa yang bertolak dari peristiwa yang mungkin atau yang kami lihat ya kami lihat dan kami duga tidak dirancang tapi dijalankan itu yang menarik tapi sayangnya juga setelah adegan itu selesai sebenarnya permainan emosi Shia itu menarik misalnya beberapa momen ketika dia harus nangis kita bisa melihat intensitas yang kuat dan bagus lah intens gitu emosinya tapi kadang kita gak nemu gak mendapati tangga yang tepat menuju emosi tangisan itu jadi tiba-tiba kita disodori tokosan yang udah nangis udah berlinang air mata kecuali beberapa adegan kayak adegan ketika dia memohon ke si istrinya untuk jangan disumbangin jangan disumbangin anak kita tuh jangan disumbangin jasat anak kita jangan disumbangin itu kita bisa melihat pelan naik pelan naik pelan naik sampai akhirnya nangis kita bisa melihat itu di adegan itu intens banget dan dalam kita bisa ngerasainya tapi ada beberapa adegan yang tiba-tiba nangis kita jadi bingung gitu oke intens tapi why kenapa bisa begitu proses berjalannya bagaimana itu yang kuat tapi tidak kokoh menurut kami di beberapa bagiannya kuat tapi gak kokoh kami kemudian memutuskan bahwa kayaknya karakter si Sean itu memang sering aja dibangun sebagai karakter yang meledak-ledak emosinya tuh cenderung acak gitu kami kemudian menangkap kesan karakter yang sederhana dan gak berpikir panjang nah kami rasa hal itu sesuai dengan karakter yang disebut sama si Sean di adegan pas dia sama ibu si Marta kalau kan disebutin kalau dia tuh toko yang kasar gak tau adat terus gak berpendidikan miskin relevan banget sih dan mantan pecandu narkoba relevan banget relevan banget meskipun ya sekali lagi si Sean itu di kehidupan nyata juga kayaknya begitu dah coba deh dicek waktu proses reading sama Brad Pitt sama Jennifer siapa sih Jennifer Aniston tuh dia sendiri kayaknya yang apa namanya sambil ngeganja sambil nyimeng waktu reading kan meskipun disana legal sih ya ya kan memang agak rebel nih tapi oke lah permainannya oke dan satu hal lagi yang penting ensemble setiap karakter di film ini kuat sekali baik sekali entah itu si toko utamanya Shia Lebo Vanessa Kirby atau si Bidan atau ibunya Martha atau si pengacara atau kakaknya atau siapapun itu yang ada dalam film ini semuanya bermain pas sesuai porsinya saling mendukung satu sama lain dan ensemblenya bagus kami sih menduga pieces of a moment seharusnya minimal masuk screen actor guilds untuk nominasi apa namanya permainan ensemble terbaik seharusnya bahkan mungkin bisa dapet karena semuanya semuanya itu ini yang kami bilang bukan merancang tapi menjalankan adegan itu jadi menarik sekali ya overall gitu lah yang pengen kita bahas soal pieces of a moment itu permainan Vanessa dan Shia menarik dan kami rasa keduanya seharusnya punya kesempatan masuk Oscar kalau Vanessa sejauh yang kami lihat beberapa film yang kami lihat ya yang digadang-gadang masuk nominasi Oscar Vanessa sekarang jadi kandidat terkuat untuk bisa dapet Oscar itu menurut kami menurutmu coba tulis di kolom komentar terima kasih dan jangan lupa di-like di-share di-subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya terima kasih sampai ketemu di Acting Review berikutnya Viva Aktor Terima kasih Terima kasih telah menonton!